Berpura-pura memperbaiki sepeda motornya yang mogok, seorang pemuda di Jember, Jawa Timur terekam kamera CCTV mencuri burung berkicau kontes senilai jutaan rupiah. Pelaku merupakan spesialis pencurian burung yang selama ini menjadi buruan polisi. Inilah detik-detik video rekaman kamera CCTV saat seorang pencuri burung berkicau kontes di rumah warga di Desa Manggesan, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur. Sebelum melakukan aksinya, pelaku berpura-pura memperbaiki sepeda motornya yang rusak. Tak butuh waktu lama, burung senilai 4 juta rupiah yang tergantung di teras rumah milik Muhammad Hadi berhasil dibawa kabur beserta sangkarnya. Berdasarkan rekaman kamera CCTV dan informasi komunitas Kicau Mania, ditemukan adanya penawaran burung kenari jenis panda di media sosial Facebook. Polisi akhirnya mengetahui bahwa pemilik akun Facebook tersebut merupakan pelaku pencurian atas nama Endis Pratama Putra. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap di rumahnya di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur, beserta barang bukti 1 ekor burung kenari jenis panda dan sangkarnya serta 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat mencuri. Pelaku menerangkan kalau aksinya tersebut sudah yang kebeberapa kalinya, baik itu di Tanggul ataupun di Kecamatan yang lain. Ada dugaan jaringan kejirian burung berkucun? Ya, sementara waktu hasil dari pemeriksaan, yang bersangkutan sepeda aksinya itu menjualnya dengan cara online. Jadi mengenai jaringan, dia sudah bekerja selalu di sana hasilnya sendiri. Sempat melekan diri atau seperti apa? Atau bersembunyi? Ya, belum sempat karena mungkin belum mengetahui kalau dikejar polisi atau dikejar mobil ya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur.